Assalamualaikum Wr Wb Hei, bertemu lagi dengan aku Anissa Thank you buat kalian yang udah nge-klik video ini Paparat sinar matahari merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling signifikan dalam mempengaruhi yang namanya kesehatan kulit Radiasi UV ataupun ultraviolet yang dikeluarkan oleh sinar matahari dapat merusak yang namanya sel-sel kulit dan memicu berbagai permasalahan kulit seperti penuaan dini dan hyperpigmentasi Apalagi mengingat kondisi kita yang tinggal di daerah tropis So produk skincare yang bernama sunscreen adalah salah satu produk yang harus dipakai setiap harinya karena akan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kulit dalam jangka waktu yang lama Memang hasil dari penggunaan sunscreen ini tidak instan tapi sangat memberikan keuntungan besar bagi kulit kita di masa depan Nah sekarang siapa sih yang gak kenal dengan brand legend fons? Aku sendiri pake produk fons ini dari SMP yang mana pada waktu itu masih belum banyak skincare merek lain Intinya brand fons ini udah terkenal banget mulai jaman dulu dan baru-baru ini fons baru aja nularin produk sunscreen Ada yang SPF 35 dan ada juga yang SPF 50 Kebetulan disini aku punya ya Pons UV Protect Sun Serum SPF 35 PE++++ Ini dia produknya aku udah punya Harganya sendiri termasuk murah banget di kisaran Rp20.000an aja Tapi kira-kira dia termasuk sunscreen yang worth it gak ya buat dibeli Oke tentu berlama-lama langsung aja kita masuk ke review and check it out Oke yang pertama disini aku akan bahas sedikit tentang packagingannya Dia hadir tanpa box jadi berupa kemasan tube dengan warna kuning gold seperti ini Di bagian belakangnya sendiri sudah ada keterangan seperti ingredients, cream, expired dates, snobby pom Dan dia udah ada logo halal MUI Netonya sendiri 30 gram dan aku beli di harga Rp24.500 aja Super terjangkau banget Untuk teksturnya dia itu berupa cream yang lumayan kental berwarna putih Oke disini langsung aja aku tunjukin cara pakainya ke kalian Keluarkan isi secukupnya dan langsung aja diratakan ke seluruh wajah Sunscreen ini dia ada aromanya dan aromanya itu ciri khas ponds banget lah Kalian yang udah pernah cobain produk ponds pasti tau Aromanya sendiri lumayan kenceng tapi enak gitu Untuk ngeblendnya sendiri dia termasuk sunscreen yang mudah kok buat diratain Dan seperti ini hasilnya di keseluruh wajah aku dengan menggunakan ponds sunscreen yang SPF35 Untuk hasilnya di kulit aku yang normal to dry skin dia termasuk matte finish Gak ada glowingnya gitu Terus dia ini juga termasuk salah satu sunscreen yang cepat meresap ke kulit wajah Dan gak ninggalin rasa lengket sama sekali Ponds sunscreen ini di wajah hasilnya ringan dan termasuk yang enak dipakai buat daily sehari-hari Jadi ponds sunscreen ini selain sudah ada perlindungan UVA dan UVB Dia juga udah dilengkapi dengan blue light protection di dalamnya Jadi udah lengkap banget ya Selain itu sunscreen ini juga disupport dengan kandungan mycinemite Yang mana seperti kita ketahui mycinemite itu bermanfaat untuk mencerahkan wajah Dan bisa mengurangi yang namanya noda-noda hitam Sekarang tipe kulit apa aja sih yang bisa pakai ponds sunscreen ini Karena dia ini hasilnya di wajah aku matte dan cepat meresap juga So menurut aku sunscreen dari ponds ini dia itu all skin type Bisa dipakai di semua tipe jenis kulit wajah Baik kulit kering ataupun kulit berminyak Nah kalau kulit sensitif gimana dong gak bisa pakai gak ya Karena ponds sunscreen ini dia itu udah 0% alkohol Jadi biasa banget nih yang kulitnya sensitif untuk cobain sunscreen ini Tapi balik lagi ya yang namanya skincare itu cocok-cocokan Cocok ya aku belum tentu cocok di kalian Begitu juga sebaliknya Nah klaim dari ponds sunscreen ini adalah Tidak meninggalkan white cast dan tidak berminyak Iya menurut aku dia beneran kok no white cast sama sekali Selain itu poin plusnya sendiri adalah Walaupun harganya ini tak masuk murah Tapi ketika kerengetan sunscreen yang satu ini gak bikin perih di mata Aku sebenernya jujur suka sih sama ponds sunscreen terbaru ini Alhamdulillah dia cocok-cocok aja di wajah aku Gak bikin jerawatan ataupun komedoan sama sekali Teksturnya ringan, cepat meresap Dan pastinya harganya itu kantong pelajar banget Gimana kalian sendiri tertarik gak buat cobain sunscreen dari ponds ini? Komen-komen di bawah Oke segitu aja untuk review aku kali ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Tulis aja di kolom komentar ya Thank you buat kalian yang udah nonton video aku dari awalnya sampai akhir Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu And see you in the next smile video Bye-bye